selamat siang selamat berjumpa kembali di babelwark channel ya dan pada kesempatan kali ini saya dapat lagi nih teman-teman saya dapat lagi polytron pas 68 lagi ya jadi kemarin saya saya beli kondisinya hidup namun yang pertama kerusakannya yaitu bagian ini tidak hidup bagian modulnya temen-temen berarti ada indikasi sudah dilangsung ya jadi langsung indikasinya dan yang kedua ini buka servisan temen-temen saya teman-teman lihat ini juga ada yang dicamper balik ini resistornya udah diganti temen-temen seharusnya disini memakai 10 ohm ya namun ini 1 ohm dari itu ini dicamper ya Hai dan disini juga saya dapati jalur ground yang putus ini jalur ground yang putus ini seharusnya terhubung dengan kaki 10 kilo ya ini 10 kilonya juga udah diganti ya jadi ganti Hai dan kemarin pas waktu dicoba di tempat yang punya Hai hidup normal yang sebelah yang sebelah lagi yang sebelah lagi tuh semper dan sempernya itu itu sudah dimono temen-temen jadi di cek di glinin di belakang itu kalau dicolok satu dia bunyi semua ya seharusnya enggak seperti itu dan di sini ini saya dapati lagi bener saja ya karena saya tadi bilang indikasi dicamper di mono dan ini sepertinya di Mono nah Hai nih temen-temen lihat ya ini Mono jadi ini enggak melalui IC sirvit ya seharusnya kalau saya pribadi di ambil dari IC sirvit ini bisa ya ini di lepas di kaki nih nomor 311 ini eh nomor 411 ini dan nomor tiga sebelah sini ya ini temen-temen ini akan saya berbagi dulu di bagian powernya dulu temen-temen mudah-mudahan bisa jadi hari ini ya karena ini sudah dipesan sama temen saya temen-temen ya ini ini udah dipesan karena pokoknya juga sangat mulus pikirnya juga masih bagus temen-temen cuma memang kemarin di bagian tulisan expertnya itu bolong temen-temen berlubang ya dan sudah saya akalin Hai biar kondisinya lebih oke ya untuk dijual lagi dan ini saya cek di bagian tv-nya oke nih ori semua temen-temen ini ori semua Hai ini juga udah diganti nih ini 100 Ohm 100 Ohm Oke jadi yang diganti ini ya nih dan satu kilonya tapi nggak papa karena ini wadnya besar ini 2wad dan yang sini ini satu waktu oke ini akan saya berbagi dulu ya di bagian ini akan saya berbagi dulu dulu oke temen-temen di sini saya menemukan satu tip yang mati ya ini tipe 31 ya Hai nggak mau fokus ini Hai wih nggak mau fokus we Hai tuh apinya minus temen-temen yang mau fokus intinya ini tipe 31 ya temen-temen atau fokus tuh dan disini saya kira ini salah pencamperan teman-teman teman-teman jadi ternyata setelah saya balik di sini adalah jalur yang menuju ke 9 volt teman-teman ya nih nih tadi saya kira di sini adalah jalur ground ya ternyata ini bukan teman-teman ini bukan jalur ground yaitu ini adalah resistor ya resistor yang tadi satu kilo dia menuju sini nih nih dia menuju sini sini des ketemu dioda dan dioda ini terhubung ke kaki plus ya jadi kalau menurut saya di sini adalah 470 temen-temen ya setahu saya di sini 470 dan ini udah saya ganti ya dia 470 dan ini tinggal pengetesan saja temen-temen tinggal kita tes mudah-mudahan bener ya karena kan kemarin waktu di sana coba sembar sebelah ya dan di Mono ya kalau di Mono itu udah ketemu ya tadi di bagian apa namanya di bagian non-roll dan untuk modulnya sebenarnya ini feeling saya dia rusak di bagian arus 5 voltnya ya karena di sini tadi sudah dicamper-camper dan bagian diode 9 voltnya di sini dia sudah dicabut ini ya untuk senderduk 9 volt di sini juga udah ada yang dicamper temen-temen tadi ini ini juga dicamper nih mana nih nah ini juga dicamper ini temen-temen nah ini ya kemungkinan dari sini ini akan saya cek dulu temen-temen Hai Oke temen-temen ya ini udah keluar tegangan semuanya udah keluar tegangan semua namun ini tetep enggak hidup untuk modulnya temen-temen cek ya untuk power ini sudah dipastikan normal ya sudah dipastikan normal sekarang kita cek pegangan 5 voltnya ya 4,2 ya ini ya tapi seharusnya hidup temen-temen seharusnya kalau memang modul ini normal dia harus hidup ya namun di sini enggak ada tanda-tanda kehidupan ya untuk tun kontrol ini udah hidup ini akan coba saya ganti modul ya karena perasaan saya nyimpen modulnya temen-temen ini akan coba saya ganti modul dulu oke teman-teman ini udah hidup ya udah hidup dan benar dan benar saja ternyata ternyata ini modulnya temen-temen modulnya mati ya dan ini menggunakan modul saya ya tuh beda warnanya temen-temen BCB nya ini udah hidup udah ada ada tulisannya tuh lin-in ya namun disini saya kasih input suaranya seperti ini menurut cuma praktek-praktek aja ya dan nge-ground temen-temen dan nge-ground ini saya belum tahu pasti apa ya menekan saya coba cari-cari dulu penyakitnya dan kalau feeling saya di bagian gun kontrol temen-temen bisa jadi ini mati ya sini ya SSRB nya juga bisa temen-temen ini akan saya cari dulu penyakitnya ya tapi ini kalau enggak pakai cek itu drenyutnya keras ya Hai drenyutnya keras seharusnya dihidup temen-temen seharusnya dihidup ini akan saya cari-cari dulu ya barangkali groundnya putus atau gimana ya karena kalau disambungkan cek itu dia suaranya seperti itu ya cuma nge-prek 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 seperti itu tuh dan coba lagi ya ini udah main ya untuk mp3 saya udah main tuh soalnya seperti ini temen-temen kayak enggak konek ya Hai kayaknya akan saya cari dulu temen-temen penyakitnya Hai temen-temen ini sepertinya fake dari IG ini ya ini isi sirpit temen-temen jadi dia nggak mau keluar input ya Hai mungkin groundingnya disini putus atau gimana sih kurang paham ya karena ini saya ambil dari input kontrolnya disini temen-temen kalau temen-temen menggunakan kontrol ini tanpa IC ini ini ingin punya tuh tuh simak baik-baik tuh intinya sebelah kiri nomor tiga sebelah kanan nomor empat ya itu input kontrolnya temen-temen dan ini udah enak ini akan saya coba cari IC nya dulu ya ini suaranya masih enak sekali temen-temen saya sukanya dipolitron pas 68 itu basnya itu kalau memang mesinnya masih bagus elko-elko nya masih bagus tuh suara bassnya itu refleks ya jadi enggak enggak seperti yang super bass ya kalau yang super bass tuh basnya menurut saya terlalu panjang ya kalau bahasa sini tuh bahasa saya itu ngebung temen-temen ya basing ngebung kayak gue orang jelik gue udah denger pas 68 ini suaranya jelik temen-temen jerenyong tapi ya dan ini mohon maaf ya apabila Hai untuk Hai rekaman audionya kurang bagus temen-temen karena Hai untuk HPnya HP kentang ya jadi ya wajar ya temen-temen kalau suaranya kurang bagus untuk rekaman jadi sember biasanya temen-temen sember ya oke guys ini udah saya ganti ya udah saya ganti IC IC ini dan disini saya terkecoh temen-temen saya terkecoh kenapa terkecoh banget ini jadi setelah saya ganti itu hasilnya sama temen-temen hasilnya sama dan ternyata di sini kan ada arus 5 volt ini ini kan seharusnya kalau pas 68 ini kan disini 5 volt disini 9 volt temen-temen ya dan disini ini saya baru menyadari ya kalau ini mesin power ini ini bukan milik pas 68 temen-temen ya karena disini nih ini harusnya 5 volt ini 9 volt ini ground ini untuk data 5 volt juga ya dan disini kenapa saya bilang ini bukan mesin pas 68 temen-temen ini yang seharusnya 5 volt dia terhubung ke ground temen-temen ini ini ke ground ya ini plus 11 untuk 9 volt ini dan ini untuk ground nah ya 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 berarti ini awalnya kemungkinan kerusakan memang serak ya yang diakibatkan oleh ini temen-temen nah ini ini adalah resistor 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 1 ohm ini nggak mau fokus temen-temen ini R yang 1 ohm disini yang tadi di awal video saya bilang seharusnya 10 ohm ya ternyata disini memang 1 ohm temen-temen jadi untuk mesin ini memang 1 ohm dan ini ini sudah berubah resistansi atau bisa juga bisa juga rusak ya ya atau bisa juga saya saya katakan rusak kenapa saya katakan rusak temen-temen ya Coba kita tester ya kita pakai di skala ini saja ya pakai di mode dioda seharusnya ukuran nilai ohm-ohm yang kecil ya di bawah 10 ohm maksimal atau maksimal 10 ohm dia harus bunyi temen-temen ini nggak punya dia tetap ada hambatan kita namun tidak bunyi ya kita rubah di kiloan ohm coba dia juga tidak menunjukkan angka ya dan kita coba pakai resistor 10 ohm ya ini resistor 10 ohm kita diukur pakai skala ini 10 ohm dia ada tuh ya 10 ohm dan kita di mode dioda mode dioda dia bunyi ya apalagi yang 1 ohm seharusnya seperti itu ini 10 ohm saja bunyi apalagi 1 ohm ya jadi tadi sebenarnya saya ganti 10 ohm dan ternyata di di arus awalnya kalau mesin ini teman-teman di arus awal sini ini ya ini dia sudah keluar 9 vol ya tapi kalau mesin korinya pas 68 di sini kalau nggak salah itu 12 vol ya 12 vol di skat pakai 10 ohm biasanya dan kita coba di resistor yang sama-sama satu ohm ya ini ini satu ohm ya sama-sama satu ohm namun ini dua watt temen-temen nah dia seharusnya seperti itu ya seharusnya seperti itu di kiloan ohm coba nah dia tetap menunjukkan angka jadi ini rusak atau mati temen-temen tapi ini kondisinya masih bagus sekali ya dan kenapa ini jawaban kenapa saya bilang ini bukan mesinnya pas 68 ya jadi ini adalah mesinnya pas 78 temen-temen pas 78 yang tidak super bass yang bukan super bass ya satu kali lagi ini mesinnya pas 78 yang belum super bass kenapa bang kau bisa tahu karena saya punya mesinnya temen-temen nah ini ini saya punya mangganya itu salonnya ya pas 78 yang lama ya yang berarti yang belum super bass kita coba lihat harusnya disini temen-temen nah mana ini harusnya Hai nah ini temen-temen ini harusnya ya di ground satunya ground ya bisa temen-temen lihat nah ini ground ini yang hitam ini ground temen-temen yang ini yang ini ini arusnya ya jadi untuk pas 78 ini ini dia memakai arus ground dan plus 9 volt ya untuk kontrolnya ya tapi kalau pas 68 dia disini Hai disini 9 volt dan 5 volt 5 voltnya itu untuk mensupply IC ini ya kalau nggak salah ini untuk mensupply IC eho dan IC penguat ini temen-temen IC sirkuit maksudnya Hai untuk IC sirkuit ini ya Nah sekarang ini akan saya potong jalur temen-temen ini akan saya potong jalur saya jumper di lima volt ini ya karena ini seharusnya lima volt ini dia ke kaki ground ya ini ke kaki ground ini ya ini ground ground ya ini ya Hai dan ini lima voltnya tuh kesini ya ini 7805 ya temen-temen Hai tadi waktu saya pakai pakai 10 ohm kan di awal video itu disini keluar 4, berapa ya 4, sekian lah ya tapi kalau ini karena ini udah saya ganti dengan resistor 1 ohm maka ini keluarnya saya pastikan 5 volt temen-temen saya pastikan 5 volt ya Oke lihat nih angkanya temen-temen Hai nah dia 5 volt 05 ya ini ini ground ini akan saya potong jalur temen-temen ini setelah saya potong jalur saya pastikan normal ya Oke temen-temen ya ini udah normal ya jadi bener ya ini ini mesin punya pas 78 ya Hai jadi disini ya ini kalau setelah saya amati dengan segisama memang ini Vick punya pas 78 Kenapa Bang ya jadi kalau pas 68 itu di bagian input power disini enggak ada sketan temen-temen biasanya dia langsung menuju ke transistor ini ya Hai nih ke transistor sana tuh Nih ya langsung sini biasanya kita coba cek oke ya dia langsung terhubung ke intinya ke enggak 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 ada sketan di bagian sini ya intinya ya jadi kalau ini ada sketan Hai kalau temen-temen perhatikan disini ada sketan ini dia pakai resistor SMD Hai dan ini udah saya lepas Kenapa dilepas karena kurang kencang suaranya temen-temen Hai karena memang ditun kontrol pas 78 itu hai 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 saya pernah pakai Hai tombol kontrolnya memang suaranya keras temen-temen ya kalau dibandingkan dengan tombol kontrol ini memang agak beda ya Hai dan ini udah normalnya sekarang kita tes tes teman-teman ya Hai ingin masuk doang ini jadi ini hampir terkecoh saya teman-teman Hai dan yang bikin saya heran lagi ya Hai ini yang tadi terpasang disana ya tadi awal terpasang disana Hai ini keluar input tapi enggak ada bassnya sama sekali temen-temen jadi seperti potensi enggak konek ya Hai jadi seperti potensi enggak konek ya potensi konek cuma kurang ya jadi kayak kena separoh ya enggak ada Hai dan ini baru saya tahu ya ternyata IC ini berperan sangat pentingnya 452 IC sirkuitnya Hai berarti ini memang enggak bener ya atau kurang bener ya ini soak karena ini untuk inputnya keluar inputnya keluar namun tidak ada suara bassnya temen-temen bahkan seperti suara suron ya seperti nyuron ya makanya saya tadi bingung ya sudah ada tegangan Hai suaranya kok jadi enggak ngebas ya Hai dan saya coba ganti ini saya ada dua buah teman-teman ini belum saya coba karena ini copotan tip-deck kalau ini yang saya pasang memang bawaan dari ini ya yang tadi di ini tadi ditun kontrol ini ya nah ini saya lepas ya ini suara udah enak teman-teman suaranya udah mantap mungkin kalau di video suaranya sembar karena HP saya berkentang teman-teman Hai dan ini pas ada mesinnya waras sekalian saya mau coba IC ini ya normal enggak dan setelah ini akan langsung saya masukkan box saja temen-temen kita luaranga tidak terj Be соответ kita b Canadians